Pada waktu itulah, mereka akan berpuasa. Markus 2, X19-20 Jawab Yesus kepada mereka, Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa? Sedang mempelai itu bersama mereka? Sedang mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi, waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jelaslah, bahwa Yesus mengharapkan orang percaya berpuasa setelah dia kembali ke sorga. Masa ini adalah masa ketidakhadiran mempelai laki-laki, yaitu dari saat kenaikannya ke sorga sampai kedatangannya kembali. Gereja menantikan kedatangan kembali mempelai laki-laki. Oleh karena itu, berpuasa pada masa ini adalah 1. Tanda kerinduan orang percaya akan kedatangan Tuhan 2. Persiapan bagi kedatangan Kristus 3. Perkabungan karena Kristus tidak ada 4. Tanda kesedihan atas dosa dan kebobrokan dunia ini Saat-saat kini adalah tepat bagi kita yang ingin berpuasa. Selain daripada dengan maksud di atas, kita bisa berpuasa untuk mendoakan sesuatu yang kita harapkan. Sudahkah kita berpuasa untuk hal-hal yang rohani dan demi kebaikan sesama? Marilah kita berdoa dan berpuasa. Semoga Tuhan Yesus memberkati.